Intro Yo yo yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Kijang Super tahun 1994 Nah saran kan seperti apa modifikasi yang diaplikasikan oleh onernya Nah, dari sekian banyak Kijang Super yang sudah tayang di channel Youtube Seva.id Ini ada Kijang Super yang konsepnya sedikit berbeda Nah saran kan, untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini Nah buat kalian yang pengen mobilnya direview oleh Seva.id Bisa banget, kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel Youtube Seva.id Ini dia, modifikasi godaan lelaki Halo Bro Alvin, apa kabar? Baik Wah, baik. Wah keren nih Kijang Supernya Ini Kijang Super tahun berapa nih Bro? 1994 Tahun 94 Kenapa nih Bro? Emang dari dulu punya mimpi pengen punya Kijang Super apa gimana Bro? Dari kecil Dari kecil? Dari SMP lah, karena si mama, adeknya mama tuh anak Kijang juga main Kijang Dia main Kijang juga, akhirnya lu mengikuti jejak om lu ya berarti ya? Iya, om Oke, nah Bro, punya Kijang ini tahun berapa Bro? Tahun 2016, pertengahan Oke, setelah itu lu baru mulai bertahap buat mengkonset Kijang lu sampai seperti saat ini ya berarti ya? Oke, nah Bro kalau boleh tau nih Bro, kalau ngobrolin Kijang nih, apa sih sebenarnya yang menarik ya dari sebuah Kijang Super itu? Eh, modal diceperin, ganti pelek udah enak dilihat ya Udah enak dilihat Punya cerita nggak lu tadinya? Apa namanya? Awal mengkonset Kijang lu ini, lu mulai dari mana tadinya awalnya? Sebenarnya awalnya sih saya salah, karena dulu saya ngecet kaki-kaki belum sempurna, arusnya pertama main Kijang itu dari kaki-kaki dulu Oke Mesin, baru interior kita cet, baru ke dalam Ekserior baru ke interior ya? Kalau mau main Kijang, karena kan rata-rata kalau kita lihat ya orang yang main Kijang Super ini pasti rendah nih Bro ya Berarti yang awal harus dilakukan adalah lu harus main kaki-kaki dulu ya? Ya, ubah kaki-kaki dulu, kalau udah kaki-kaki udah oke, baru Baru main ke yang lain Nah, kalau lu main ke eksterior dulu berarti ya? Cat Cat dulu kemarin, salahnya Pecat, interior, baru ke kaki-kaki Oh, malah lu kebalik ya? Iya, kebalik Oke, nah Bro kalau kita ngebahas nih Bro, dari eksterior nih Dari awal lu ngangkat Kijang di tahun 2016 Sampai sekarang, apa sih yang pertama kali, yang udah lu ubah dari eksteriornya nih? Untuk keseluruhan Sepion diganti pakai E36, BMW BMW E36, kenapa Bro akhirnya pemilihannya ke BMW E36? Dilihatnya enaknya cocok buat di Kijang Dan rata-rata pemain Kijang Super pakainya Sepion E36? Kebanyakan, kebanyakan E36 Oke, berarti untuk pengaplirasian modifikasi dari Sepion itu dilihat dari teman-teman juga berarti ya? Dari teman-teman Banyaknya pakai mana dan cocoknya pakai apa ya? Oke, nah kemudian apa lagi Bro? Kaki-kaki Velg pakai velg apa? Pakai SSR Piana Disc Ring 18, lebar 89, ET38 Berarti depan 8, belakang 9? Iya, depan 8, belakang 9 ET38 Kalau profil bannya? Profil bannya depan 205, 35 Yang belakang 205, 40 Oke, nah kalau dari suspensinya nih Bro? Kaki-kaki kita coak custom depan-belakang Depan-belakang Nah, kan kalau tidak salah kalau Kijang ini Ceper dia kan chamber Iya, benar sekali PR-nya itu ya? Iya, kalau pasti kalau Ceper dia diturunin torsinya pasti chamber jadinya Chamber Kalau ini kok kenapa bisa center ini Bro? Di custom Di custom Itu tuh lu dapat referensi dari anak-anak komunitas juga atau dari mana? Dari anak-anak Jakarta Oh, seperti itu Nah, kalau ngomongin, kan tadi lu sempat bilang nih Kalau main Kijang adalah main di kaki-kaki Berapa lama proses pengerjaan dari kaki-kaki Kijang lu ini? Kalau ini waktu itu 2 bulan Untuk kaki-kaki doang Itu sekali doang? Sekali? Sekali kita naik yang cowak Naikin spakbor itu 2 bulan 2 bulan Nah, itu waktu saya pakai pelak 17 Pakai ring 18 itu berapa kali balik 2 minggu Karena lebih ini Kemarin udah kan udah jatuhnya udah lama yang 2 bulan itu Jadi tinggal berubah di belakang Karena pelaknya lebih lebar dari yang awal Oh, jadi ada beberapa kali pergantian akhirnya ya? Ada beberapa kali modif berarti ya? Oke, kalau dari pernya pakai apa nih bro? Per depan pakai hijet Pakai hijet? Hijet Yang belakang? Katana Katana Kebanyakan anak-anak Kijang pakai depannya hijet, belakangnya katana? Iya Kenapa bro ya? Biar empuk aja, biar suplensinya enak Oke, nah dari konsep Kijang lu ini apa sih namanya? Saya sih ngejar ke slam Slam ya? Apa sih yang bisa dilihat kebawah ini Kijang konsepnya benar-benar slam itu apa ya? Diukur lebahnya Masuk ke dalam pelak bodinya Oh, pelak masuk ke dalam bodi sparkboardnya berarti ya? Oh, itulah diukur baru bisa dibilang konsepnya slam tadi ya? Oke, seperti itu Nah, kalau dari catnya sendiri nih bro? Saya pakai cat warna abu Abu apa lupa Gray apa gitu Lupa saya Warna aslinya apa tadi? Warna aslinya abu metalik Abu metalik akhirnya lucat jadi kayak grey-grey army gitu ya? Iya Kalau gue lihat sekilas ini Nah, kemudian nih gue lihat juga dari Nggak ada handle ya bro ya? Iya Nah, ini apa sih bro? Nama istilah modifikasinya apa sih? Set door Apa? Set door Set door Ini emang lagi rame apa emang Jamannya dulu? Jamannya dulu, sekitar tahun 2008-an rame-nya Rame-nya pakai slap door Slap door ini Oke, nah kenapa lu akhirnya memutuskan untuk slap door ini? Slap door ini dari temen sih Sudah kita bikin kayak yang tahun lama aja di slap door-in gitu Oke Cara ngebukanya gimana dong bro? Dia pakai remote Oh pakai remote Jadi ketika remote dinyalain Tek, dia akan Kebuka Kebuka Tek Oh siap Oh di depan dan di belakang semuanya berarti ya? Nah kalau dari Kalau dari belakang Eh, kalau dari pintu sampingnya ini sama juga? Berarti pakai remote? Nggak Cuma yang pakai remote depan, kiri, kanan aja Kalau yang belakangnya dibuka? Dari dalam Dari dalam Kalau yang paling belakang ada pencetannya di dalam Oh begitu juga Iya, iya Nah kalau untuk ini nih bro Dari, kan gue lihat nih Kacanya yang di baris kedua ini kan udah beda nih bro Mati gitu ya Apa emang modelnya begini apa bagaimana bro ya? Itu diganti pakai one piece Pakai one piece Rata-rata anak kijang? Ya, zaman dulu sih gitu Dulu kan one piece Diganti sama one piece Kebanyakan anak kijang udah pada diganti Oke, berarti memang bener-bener nih full AC aja ya? Iya Tidak lagi memakai AC alam berarti Oke deh Nah kemudian ini bro Kan lu, gue liat juga tangki bensinnya udah lu rubah ya? Iya, dirubah Dirubah ke? Lampu belakang Penasaran nih gue, pengen liat gimana sih cara kerjanya sebenernya Oke Sorry, 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 sorry Jadi dari sini lu rubah ke sini ya? Iya, dari samping sini ditutup Berarti dirubah ke sini PR gak sih? PR gak sih ngebuatnya? Enggak sih gampang Cuma pakai engsel Engsel jendela pintu kecil itu Engsel lemari Engsel lemari Jujur sih, gue tadi gak engeh kalau lu bilang tanknya gue pindahin ke lampu belakang Oh ternyata Iya kadang Kadang kita sempat aja ngerjain dengan orang pembesin Kadang dia nyariin dulu tanknya baru Dikasih tau Oke Nah, balik lagi ke pertanyaannya Ini kenapa sih bro sebenarnya dirubah itu? Biar gak mentok aja kan Karena main ini Karena takut selangnya mentok ke ban Bocor Oh karena slam tadi Yang mengejar supaya velg dan ban masuk ke dalam spotboard Akhirnya itulah yang dirubah ya Oke Rata-rata yang slam berarti pindah ke sini semua ya? Iya, kadang ada yang pindah di sini Ada yang di dalam sini Di dalam? Pintu ada, di dalam pintu dibuka ada di sini Oh rata-rata begitu ya? Kalau gak di lampu di situ ya? Iya di dalam Berarti anak-anak kijang juga udah pada main di sini juga berarti ya? Iya, sudah Rata-rata ya? Oke deh Kalau gitu Kemudian ada lagi gak bro? Yang udah dimodifikasi ini bro? Dari exterior kita lihat nih Paling ganti grill depan sama lampu celong ya? Grill depan sama lampu celong ya? Rata-rata anak kijang juga melakukan hal yang sama ya? Rata-rata Sebenarnya mengadopsi dari referensi mana sih bro? Model begitu bro? Dibalikin ke tahun tuanya aja Ini kan dulunya rata ya? Iya Gak celong dibalikin ke tuanya aja biar keliatan klasiknya Berarti itu dikira-kira kijang tahun 89 Sampai ke 91 Kijang super Kijang super ya? Tahun 89 sampai tahun 91 Jadi rata-rata anak kijang akan semuanya rata-rata dicelongin ya? Rata-rata tergantung selera juga sih Iya Cuman rata-rata kalau gue lihat sih banyak yang dicelongin dan lampunya udah mulai diganti-ganti Ada yang pakai day maker dan segala macem Oke deh Kira-kira dari exterior itu aja ya bro ya? Iya Kalau kita lihat dari kasat mata Cuman ada beberapa Sepak bone lu pakai grand ya? Sepak bone apa? Di bawah Ya ini Kijang yang grand ya? Yang grand Oh sama food stepnya juga Food stepnya Oke nah kalau dari interior nih bro Ada yang diganti bro? Gak ada Cuman di red trim aja Oh berarti lu tetap mempertahankan dari sisi originilnya Gue pengen lihat ya bro Gue pengen lihat ya bro Stuck at the same place that we've been But I cannot get out Door's open, door's closed, and my heart again Wonder how long it'll take till I go the pain Your walls between us keep me far away Okay bro kita udah masuk ke interior sekarang ini bro ya kita bahas ya bro Nah kalau di anak-anak Kijang ini berarti ada yang mempertahankan ke originalannya dari interior Iya Ada juga yang bener-bener dimodifikasi Nah kalau lu orang yang lebih mempertahankan dari sisi originalnya ya? Iya bener Nah kalau dari interior nih yang udah dimodif apanya aja nih? Paling penambahan cuman di red trim aja sih semuanya Di red trim Sama penambahan 3-way 3-way speaker Sama subwoofer Kalau boleh tau nih bro dari entertain lu tadi tuh yang kayak 3-way speaker dan subnya tuh dan power ya? Pakai apa aja bro? Kalau untuk 3-way pakai LM LM? Berikut speaker berarti ya? Iya berikut speaker nya Kalau power pakai LM shadow 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 Pakai DM yang 12 inch Pakai DM yang 12 inch Pakai DM yang 12 inch 2 ya berarti ya? 2 So far kalau dari entertain dengan audio seperti itu udah jedok-jedok ya? Udah jedok-jedok lumayan lah Jedok-jedok di dalam Oke dari interior berarti retrim Tadi penambahan audio buat entertain Nah kemudian lu tadi sempat singgung bahwa apa ya? Anak-anak kijang itu buat bangku baris kedua Iya Itu banyaknya diganti Kenapa tuh bro? Diganti Kenapa? Karena kan kalau yang udah ini ya Udah disrem ya? Udah dinaikin sparkboard Karena kan sparkboardnya tinggi Oke Kan sparkboard naik tinggi lumayan Hampir 7 sampai 10 cm-an Hampir 7 sampai 10 cm? Iya Kalau udah diterapin gitu kan pasti tinggi Iya Iya Nah rata-rata diganti dengan jok? Tetap Kadang dimundurin Joknya dimundurin atau? Kadang diganti dengan jok yang lain captain seat Adanya di tengah jadi Berarti di sini ada celah lah ya? Ada celah Nah kalau lu mempertahankan dengan posisi yang sama? Originalnya Originalnya Susah gak sih lu akhirnya untuk mengakalinnya? Lumayan sih Paling diakalin bengkel Oh gitu Akhirnya lu balik ke bengkel Bagaimana pokoknya gua pengen baris kedua tetap? Tetap pake yang originalnya Berarti originalnya emang serendah ini ya? Enggak juga tinggi berarti ya? Ini tinggi Oh ini termasuk tinggi? Tetap Cuman kita ngincar nyamannya gimana juga Supaya gak mentok ke atas ini Oke Karena balik lagi tadi spotboardnya naik ya? Main Oke nih Nah kalau dari sektor engine lu main gak? Enggak Tetap mesin standar Mesin standar? Untuk mesin ketandaran Oke Dari awal lu dapet ini bahan? Emang bener-bener standar mesin? Atau banyak PR yang harus lu kerjain? Oke nih Ada beberapa PR sih yang harus dikerjain Cuman gak seribet Oh enggak ribet Oh enggak ribet ya Main kijang murah ya bro? Ya Partnya murah ya? Partnya murah lumayan Dan gampang bisa dicari Oh gampang juga untuk didapat ya? Oke Oke nah Gue mau tanya lagi nih Setelah Kijang lu seperti ini Lu punya konsep gak? Konsep lagi gak buat kedepannya? Kijang lu ini mau lu apain? Kedepannya Saya mau ganti warna sama Monroof Dipasang Monroof Karena Monroofnya udah ada Lexus XXL Hmm Karena kan sebelum Saya beli Monroof Dulu udah ada Lexus XXL Double XL lah Hmm Nah mau masang Monroof Kata temen Kemudian kita kerjain kaki-kaki dulu Karena kaki-kakinya gak nyaman Jadi ketunda lah Ohh Ditaruh dulu di bengkel Monroofnya hampir 2 tahun untuk Monroofnya dipakai Nanti mungkin kedepannya bakalan dipasang Monroof Ganti warna Sama mau diturunin lagi Mau lebih rendah lagi ya? Oke Berarti main Kijang ini kita juga harus punya banyak temen ya yang bisa share ya? Karena kalau kita beli-beli aja ternyata Permasalahan pertama ketika lu mau modif adalah lu harus Fokus ke kaki-kaki dulu Iya step pertama lah ke kaki-kaki Iya setelah itu lu baru mengoprek yang lainnya ya? Yang lainnya Yeah I'm good to go, but somehow it just keeps coming on, coming again. Take a walk across the big city, pick up the bass, can't believe that this is over. Oke bro, gue lupa tanya nih, gue lupa tanya. Dengan posisi serebah ini nih, dan nanti nextnya lo akan rebah lagi kata lo ya? Ini nyaman gak sih? Nyaman, kalo untuk nyaman ya nyaman. Nyaman? Karena nyaman empuk masih, karena masih ada ruang untuk geraknya. Oke, kalo dibandingkan dengan standarnya, kenyamanannya? Ya kalo mau ini lebih, karena kan pake profil bandnya velgnya agak lebih keras. Cuman untuk ini nyaman, untuk suspensinya nyaman. Suspensinya sudah nyaman, apalagi kalo ini kan lo pake velg 18 ya, kalo diturunin ke 17 mungkin lebih nyaman lagi. Waktu itu pernah pake yang 17, kayak mobil standar aja. Nyaman bener-bener nyaman ya? Udah gak berasa naik mobil ceper yang kata orang keras jadi gini, geter gitu. Oke, lo tadi apa ya, lo bilang kalo mobil ceper main di jalan asfal itu biasa ya? Iya. Kenapa itu kok bisa begitu lu? Gak ada seninya kalo kata temen saya tuh. Oh kalo anak-anak kijang malah begitu ya? Kalo mobil ceper main di asfal itu gak ada seninya ya? Ya main di kota lah gak ada seninya. Makanya coba. Gak ada ngerasain nyangkut mobil. Lucu juga seni yang dicari. Nah oke bro, gue pengen tanyakan nih mungkin buat orang yang kayak gue misalnya belum pernah main kijang nih, pengen main kijang gitu loh. Lo kira-kira apa sih hal yang pertama selain lo bilang tadi rendahin dulu, kita main ke kaki-kaki dulu gitu loh. Yang penting sih intinya main ke kaki-kaki dulu aja kalo mau konsepnya direndahin ya. Baru ke yang lain. Baru yang ke lain. Oh oke. Baru ke mesin lah, mesin bodi yang dicet. Yang penting mah dari kaki-kaki dulu aja. Itu pertama kali yang harus diperhatikan ya. Ya karena kan balik lagi nih yang tadi lu, banyak kan orang yang chamber kan akhirnya untuk mencari untuk. Ngejar senternya ini lurus tetep tegak lah ibaratnya. Berarti sekarang bisa ya? Dari gue punya kijang stander langsung senter gitu bisa ya? Bisa. Oh bisa ya udah tidak perlu pembelajaran lagi berarti ya? Ada pembelajaran untuk bengkel-bengkel tertentu aja. Oh oke tapi ada beberapa bengkel udah paham gitu ya? Udah paham. Ada beberapa bengkel udah paham. Oke nah bro balik lagi gini. Lu nggak main di mesin kenapa bro? Kan rata-rata orang main kijang kan main di mesin juga nih buat performanya. Karena saya nggak ngejar ke mesin sih nggak ngejar. Oh nggak kencang ya. Yang penting enak aja mesinnya. Nyaman. Oke selain itu bro. Selain ke kaki-kaki tadi. Fokus apa lah. Kira-kira menurut lu yang bisa lu rekomendasiin apa ya? Yang harus diperhatiin. Ya kalau main awal ya rapihin mesinnya. Kita cek mesin kaki-kaki. Beli awal mobil kijang nih. Kita lihat cek kaki-kaki mesin. Oke baru. Mau konsepnya kemana? Mau rendah ya ke kaki-kaki dulu. Ke kaki-kaki udah beres. Baru ke bodi. Bodi udah beres ke interior. Oh berarti itu adalah salah satu step untuk mencari bahan ya? Ya cari bahan yang bener. Lu lihat kaki-kakinya dulu. Baru lihat engine-nya. Kemudian lu mau modif ke konsep yang mana? Oke udah bro, terima kasih atas ngobrol-ngobrol ya. Oke, thank you. Thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Alvin seputar modifikasi Toyota Kijang Super tahun 94. Semoga Kijangnya Alvin bisa menginspirasi kalian semuanya. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi orang. Jangan lupa saksikan terus modifikasi gue dan laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Terima kasih telah menonton!